Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Pada video kali ini saya akan merangkum alur cerita film terbaru yang berjudul Bangku Kosong, Ujian Terakhir Tahun 2023. Film ini menceritakan tentang puluhan siswa yang mendadak meninggal, usai menjalani ujian akhir, kejadian itu bermula dari salah satu siswa yang kesurupan dan akhirnya diikuti oleh siswa lainnya. Jadi, bagaimanakah keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah aula sekolah, yang saat itu terlihat siswa-siswi sedang mengerjakan ujian akhir. Saat itu terlihat dua siswa yang bernama Ariel dan Pasha sedang kode-kodean untuk berbagi jawaban satu sama lain. Namun mereka berdua ketahuan oleh seorang pengawas bernama Ibu Amanda yang ia lihat di rekaman CCTV. Alhasil, kertas ujian mereka pun disita dan mereka berdua pun dibawa ke ruangan terpisah sebagai hukuman atas perilakunya itu. Mereka berdua pun kesal karena yang menyontek bukan hanya mereka, tapi yang ketahuan hanya mereka berdua. Sementara itu, siswi yang bernama Inka meminta jawaban kepada Nala. Nala sempat ragu untuk memperlihatkan jawabannya. Namun, karena Inka yang meminta terus, akhirnya Nala pun memperlihatkannya. Ibu Maning kemudian melihat hal itu dan melaporkannya kepada Ibu Amanda. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun dibawa ke ruangan hukuman juga. Nala pun menyalahkan Inka dari kejadian tersebut. Namun, Inka membela dan menyalahkan Nala yang terlalu lama memberikan jawaban kepadanya. Pak Yudi pun kemudian menegur mereka dan menyuruh mereka berempat duduk. Ibu Amanda pun kemudian datang kepada mereka. Ia pun kemudian memberikan kesempatan kepada mereka dan mengerjakan ujian dengan jujur. Sementara itu, di aula ujian pun berjalan normal kembali. Dan saat itu, waktu ujian telah berakhir. Ibu Maning pun kemudian menyuruh para siswa untuk mengumpulkan kertas ujian di meja. Namun, tiba-tiba terlihat siswa yang mencoret kertas ujiannya dan mulai kesurupan. Ibu Amanda yang mendengar teriakan tersebut kemudian masuk ke dalam aula untuk menenangkan siswi tersebut. Ia pun kemudian menyuruh agar siswi tersebut dibawa ke ruangannya. Ibu Amanda kemudian menelpon orang pintar bernama Abah Ayub. Ia kemudian meminta Abah untuk ke sekolah karena ada siswi yang kesurupan dan takut kalau kejadian dulu terulang kembali. Abah pun menyarankan agar mereka berdoa sembari ia berangkat ke sana bersama dengan asistennya yang bernama Kila. Siswa-siswi yang lain pun tampak panik melihat kejadian tersebut. Dan tiba-tiba, satu persatu dari mereka pun mulai kesurupan. Murid yang pertama kesurupan bernama Indri kemudian mencekik Bu Maning hingga tewas. Murid yang kesurupan pun kemudian mulai menyakiti murid-murid yang lainnya. Ibu Amanda yang melihat dari arah CCTV pun terkejut. Sementara itu, siswi lainnya menyerang guru yang kita sebut saja Bu Susi sampai meninggal. Setelah melakukannya, ia kemudian bunuh diri dengan mengambil penggaris dan menusuk lehernya. Salah satu siswa kemudian membuka pintu dan menyuruh temannya untuk keluar. Namun, tiba-tiba ia pun mulai kesurupan juga dan menutup pintu agar yang lain tidak bisa keluar. Sementara itu, siswa yang dihukum masih belum menyadari kejadian tersebut. Para siswa pun kemudian berlari untuk keluar dari sekolah tersebut. Dan memanggil Ibu Amanda untuk ikut bersama mereka. Salah satu siswa kemudian meminta kunci ke dadang selaku penjaga sekolah. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai kesurupan dan mengambil senjata tajam. Ia pun kemudian mulai membacok siswa lain yang mencoba melarikan diri. Dan pada akhirnya, ia pun melukai dirinya sendiri. Ujiannya masih belum selesai. Siswa yang awalnya meminta kunci tadi kemudian mulai kesurupan juga. Ibu Amanda pun kemudian menyuruh dadang agar mencegah anak-anak yang lain keluar dari sekolah. Sementara itu, 90 menit berlalu, yang berarti bahwa waktu ujian telah berakhir, untuk siswa yang dihukum dan kertas ujian mereka pun dikumpul. Dadang yang masuk ke dalam, tiba-tiba tidak sengaja melihat di sebuah kelas terjadi pembantaian. Sementara itu, terlihat tiga siswa yang bersembunyi di salah satu kelas. Lalu kemudian, datang seorang siswa yang bernama Samsul, memohon agar diperbolehkan masuk. Akan tetapi mereka tidak melakukannya, karena mengira Samsul telah kesurupan. Namun, pada akhirnya, mereka bertiga pun diganggu oleh sosok yang ada di sana. Samsul yang mendengar suara gaduh di dalam kelas tersebut, kemudian mengeceknya. Dan alangkah terkejutnya ia, karena mendapati mereka sudah tidak bernyawa. Sementara itu, ibu Amanda yang bersembunyi di ruangannya, tiba-tiba mendengar suara dari balik pintu. Ia sempat mengira bahwa itu adalah siswa yang kesurupan. Tapi ternyata, itu adalah dadang. Ibu Amanda kemudian mengumumkan kejadian tersebut. Dan barulah keempat siswa yang dihukum tersebut menyadari apa yang sedang terjadi, dan terlihat beberapa siswa yang masih bersembunyi, seperti di ruangan kimia dan ruang seni. Ia juga berpesan, agar siswa yang masih selamat, agar berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu Amanda kemudian menyuruh dadang ke pagar belakang, sembari menunggu Abah, Ayub di sana. Sementara itu, Samsul yang mencari tempat persembunyian, tiba di ruangan UKS. Ia pun kemudian bersembunyi di salah satu kasur di tempat itu. Ia pun kemudian tidak sengaja melihat, bayangan orang bunuh diri di salah satu kasur itu. Namun ketika dicek ternyata tidak ada apa-apa. Samsul kemudian mengira semuanya sudah baik-baik saja. Namun tiba-tiba, ia melihat siswi yang bernama Karina tergantung di depannya. Sementara itu, dadang yang berjalan ke gerbang belakang terlihat diikuti oleh dua siswi. Dadang pun kemudian melihat kedatangan Abah, Ayub, dan Kila. Ia kemudian melemparkan kunci kepada Abah dan Kila, karena takut kalau arwah itu akan menyerangnya. Kila pun kemudian membuka gerbang tersebut. Dan tiba-tiba, dua siswi yang mengikuti dadang tadi mencoba melarikan diri. Namun, tak lama kemudian, keduanya pun berhenti seakan ada yang menahannya untuk keluar. Dan salah satu dari mereka pun kesurupan. Siswi yang kesurupan itu kemudian menyerang mereka. Namun, Kila kemudian menahannya dan membuat siswi tersebut pingsan. Mereka bertiga pun kemudian mendatangi ruangan ibu Amanda. Kila pun merasakan aura negatif yang sangat kuat di sekolah tersebut dan memberi tahukannya kepada Abah Ayub. Abah Ayub kemudian meminta kepada ibu Amanda untuk mengantarnya ke ruangan CCTV. Sementara itu, tiga siswa yang bersembunyi di ruang seni tiba-tiba diganggu oleh sosok gaib yang ada di sana. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun harus berakhir tragis. Abah Ayub dan Kila kemudian melihat rekaman ujian di aula tersebut. Abah Ayub kemudian menanyakan mengapa ada bangku yang kosong. Ibu Amanda pun mengatakan kalau bangku tersebut milik siswi yang bernama Karina yang telah bunuh diri sebelumnya. Ia bunuh diri karena ketahuan menyontek dan ibu Amanda mengancam untuk mengeluarkan dan tidak meluluskannya. Ibu Amanda sendiri tidak melapor polisi karena takut kalau konsentrasi siswa lainnya terganggu. Ia terobsesi untuk mendapatkan nilai tertinggi agar sekolahnya tersebut mendapatkan predikat sebagai sekolah terbaik. Karena itulah arwah Karina dendam dan mengganggu siswa lainnya yang mengerjakan ujian akhir. Abah Ayub dan Kila kemudian memanggil dadang untuk mengantarnya ke ruang UKS. Sementara ibu Amanda tetap stay di ruangan itu. Lalu kemudian siswa yang bersembunyi di ruangan kimia mendapatkan teror yang serupa dan mulai menghabisi mereka satu persatu. Dadang, Abah Ayub, dan Kila yang sudah tiba di ruangan UKS tiba-tiba melihat samsul yang telah tergantung persis di posisi Karina sebelumnya. Abah Ayub pun menanyakan di mana jasad Karina kepada Dadang. Dadang berkata, kalau jasadnya sebelumnya di atas kasur itu, namun entah di mana jasad tersebut berada. Abah Ayub kemudian meminta bantuan kepada Dadang untuk menurunkan jasad samsul. Namun tanpa diduga, Dadang pun kesurupan dan menyerang mereka berdua. Abah pun kemudian mengeluarkan jimat berupa pisau karambit dan membacakan mantra kepada Dadang. Namun, hal tersebut membuat Dadang kepanasan dan membuatnya harus tewas. Abah Ayub dan Kila kemudian melaporkan kejadian itu ke Ibu Amanda kalau Dadang sudah jadi korban dan jasad Karina menghilang. Abah Ayub kemudian menanyakan kepada Ibu Amanda mengapa ia terlihat panik. Ibu Amanda pun berkata bahwa siswa-siswi selamat yang ada di aula menghilang dan yang tampak di layar monitor itu bukan siswa-siswinya. Abah pun kemudian mengajak Amanda untuk ke aula tersebut mengeceknya. Sementara itu, para siswa yang dihukum mulai merasa jenuh. Mereka pun berniat meninggalkan ruangan itu. Namun tiba-tiba, Inka mulai menunjukkan gelagat aneh yang rupanya ia mulai kesurupan. Inka pun menyerang mereka semua. Pasha yang berniat menenangkan, malah terluka di bagian lengan. Sementara itu, Ariel dicekik dan ia hampir saja terbunuh. Namun, dari belakang Pak Yudi memukul Inka dan berhasil melepaskan cekikan tersebut. Mereka kemudian berusaha keluar dari ruangan tersebut. Namun, Inka menghadang mereka untuk keluar. Mereka pun kemudian berdoa dan membuat Inka kepanasan. Dan pada akhirnya, Inka pun bunuh diri dengan melompat dari tangga tersebut. Ibu Amanda, Abah Ayub, dan juga Kila tiba di aula itu. Kila kemudian merasakan kalau siswa-siswa tersebut sebenarnya tidak menghilang, melainkan disembunyikan di alam gaib. Mereka bertiga kemudian keluar setelah mendengar sebuah teriakan dari arah lapangan. Sementara itu, Aril dan kawan-kawan akhirnya berhasil keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba, Pasya pun juga mulai kerasukan dan menyerang Aril. Pak Yudi yang melihat hal tersebut kemudian memukul Pasya. Namun Aril tiba-tiba marah dan tidak terima kalau sahabatnya tersebut dipukul. Mereka kemudian melarikan diri dan masuk di toilet sekolah. Pasya yang merasa kepanasan, kemudian berdiri di dinding sekolah dan melompat bunuh diri. Aril pun sedih atas kehilangan sahabatnya dan Nala kemudian memeluknya untuk menenangkannya. Mereka bertiga kemudian mendengar sesuatu dari salah satu kamar toilet dan ternyata itu adalah salah satu siswi yang kita sebut saja Linda. Sementara itu, Abah dan yang lainnya melihat Karina tergantung di tiang bendera sembari meminta tolong. Abah Ayub pun sempat heran karena Karina sebelumnya sudah bunuh diri. Namun Ibu Amanda yang merasa bersalah tidak memperdulikan itu semua dan meminta untuk menurunkan Karina. Namun ternyata itu hanyalah jebakan untuk melepaskan diri dan ternyata ada sosok yang lebih kuat di dalam tubuh Karina. Mereka bertiga kemudian mengecek ruangan yang sebelumnya dipakai sebagai hukuman untuk menemui siswa-siswa yang masih selamat. Namun setelah tiba mereka malah menemui jasad dari Inka. Kila kemudian menerawang dan memberitahu Abah kalau yang lainnya sudah pergi bersembunyi. Mereka yang bersembunyi di toilet kemudian mencoba melarikan diri ke gerbang belakang namun tiba-tiba mereka dicegat oleh Karina. Gimana ujian bisa? Karina pun kemudian berteriak dan membuat mereka berempat terhempas. Ia kemudian mencekik Linda dan menghisap jiwanya. Abah Ayub yang akhirnya menemukan mereka menyuruh Bu Amanda untuk membawa siswa yang lain ke aula. Kila kemudian melawan Karina di tempat tersebut. Namun besarnya kekuatan yang dimiliki membuat Cila pun terkapar. Abah Ayub kemudian mengeluarkan jimat karambit milik Nia. Karina yang kesakitan kemudian berteriak dan membuat kaca sekolah pecah. Abah Ayub yang melindungi Kila dari jatuhan kaca tersebut harus terkena kaca dan membuatnya terluka. Sementara Karina sendiri kemudian melarikan diri. Abah Ayub yang sekarat kemudian dibawa ke aula. Ia kemudian mengatakan bahwa ada arwah yang lebih kuat yang memanfaatkan dendam dari Karina dan ia juga memiliki dendam yang besar kepada sekolah tersebut. Arwah tersebut bernama Ujang Pegat. Abah kemudian mewariskan karambit miliknya dan tak lama kemudian ia pun meninggal. Aril kemudian bertanya kepada Ibu Amanda siapa itu Ujang Pegat. Ibu Amanda pun kemudian bercerita Ujang Pegat adalah seorang dukun psikopat dan pedofil. Dengan suara serulingnya ia mampu menghipnotis salah satu siswi yang lewat tersebut yang kita sebut saja Cindy. Ujang pun kemudian mengajak ke rumahnya. Sesampainya di rumah Cindy kemudian dikurung dan tampak banyak siswi lain yang terkurung di sana. Ujang kemudian membawa salah satu siswi di sana untuk sebuah ritual ilmu hitam. Ia pun kemudian memulai ritualnya. Ia pun menyisir rambut dari gadis tersebut, melumuri muka dengan darah, dan mulai menari-nari. Dan pada akhirnya, dengan sadis ia kemudian membacok gadis tersebut dan meminum darahnya. Namun, pada suatu hari, saat hendak melakukan ritual kepada Cindy, ia pun kemudian ketahuan oleh ayah Cindy dan para warga lainnya, dan terlihat juga Abah Ayub berada di sana. Cindy yang sadar, kemudian berlari ke ayahnya. Sementara itu, Abah Ayub dan Ujang Pegat berduel, dan singkat cerita, duel tersebut dimenangkan oleh Abah Ayub. Ujang Pegat kemudian digiring warga. Ia kemudian diikat di sebuah pohon dan Ayah Cindy memerintahkan untuk membakarnya. Abah Ayub mencoba menenangkan warga. Namun, ia kewalahan dan salah satu warga akhirnya membakarnya. Semua warga pun kemudian bergembira melihat Ujang Pegat telah tewas. Kila kemudian berkata, untuk mengembalikan siswa yang di alam gaib, maka harus ada yang duduk di bangku kosong milik Karina. Ibu Amanda kemudian mengajukan dirinya sebagai rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya kepada Karina. Kila pun kemudian akan memulai ritualnya. Ia meminta kepada Pak Yudi, Aril, dan Nala untuk mendoakan agar keduanya bisa bertemu dengan Ujang Pegat. Kila juga mengisyaratkan untuk membakar bangku tersebut saat semua lilin telah menyala. Namun, sebelum ritual dimulai, Ibu Amanda meminta maaf kepada Aril dan juga Nala. Kila kemudian memulai ritualnya dan mereka berdua pun menghilang. Singkat cerita, keduanya pun sampai di gubuk Ujang Pegat. Mereka pun melihat jasad Karina tergeletak di sana. Mereka berdua kemudian melihat Ujang yang berniat melakukan ritual kepada salah satu siswi. Namun tiba-tiba, Kila menunjukkan diri dan ia pun berduel dengan Ujang Pegat. Ibu Amanda pun mencoba membantu Kila yang sedang tertekan. Dan di sisi lain, lilin di bangku kosong tersebut sudah menyala semua. Pak Yudi kemudian membakarnya dan api juga mulai membakar gubuk Ujang Pegat. Dan pada akhirnya, Ibu Amanda harus terbakar bersama dengan Ujang Pegat. Dan kini Kila dan siswa lain yang disandra akhirnya kembali dengan selamat. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!